Pendekar penyebar maut jelit 39. Perlahan-lahan Syusengkun mengerahkan sinkangnya seperti yang diperintahkan oleh iblis dari Ban Kwe itu-itu. Dan secara perlahan-lahan juga tubuh tabib muda itu menjadi panas, sehingga akhirnya terlihat asap tipis mengepul dari tubuh tersebut. Asap itu semakin lama semakin tebal, berwarna kehijau-hijauan dan berbau busuk serta amis. Nah, kau sudah bebas dari racunku sekarang. Kini ganti kau yang menyembuhkan penyakitku. Aku? Tiba-tiba Cheng Ya Kang tidak meneruskan ucapannya. Iblis itu baru sadar kalau dirinya terkecoh. Karena terlalu khawatir pada penyakitnya, ia sampai lupa memberi obat penawar kepada lawannya. Bagaimana kalau lawannya itu tiba-tiba berbalik pikiran? Benar saja. Iblis itu menjadi pucat wajahnya. Perlahan-lahan ia melihat Ciu Sengkun bertolak pinggang di hadapannya. Tabib muda itu tersenyum penuh kemenangan. Manusia busuk tanda seru sungguh pintar mengelabungi aku. Tapi jangan buru-buru bergembira dahulu. Aku tahu kau belum pulih seluruhnya. Kau tidak akan menang melawan aku. Tanda seru. Kini akan kubunuh kau. UU Iblis itu berteriak penasaran. Cuh! 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 Cheng Ya Kang meloncat seraya mengobral ludahnya. Tapi dengan cepat Ciu Sengkun mengelak, kemudian melompat menjauhi lawannya. Gerakannya masih lemah, sehingga ludah-ludah itu hampir saja mengenai badannya. Iblis gundul itu cepat mengejar, lalu melancarkan serangan lagi secara bertubi-tubi. Tentu saja Ciu Sengkun yang belum pulih kembali itu menjadi kalang kabut. Beberapa kali pukulan Ceng Ya Kang hampir mengenai badannya. Mendadak terdengar desis ular yang sangat keras. Begitu kerasnya sehingga kedua orang yang sedang bertempur itu merasa kaget sekali. Keduanya melompat mundur seraya bersiap siaga penuh. Mereka membayangkan, tentu ada. Seekor ular raksasa yang keluar dari dalam laut, mau menyerang mereka. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-H? Heh? Oha, kau saudara Yang. Ternyata mereka salah sangka. Yang berdesis di belakang mereka tadi ternyata bukan seekor ular raksasa, tetapi Chen Yang Kun. Pemuda itu ternyata telah selesai memulihkan tenaganya, dan kini tampak berdiri tegak memandang Cheng Ya Keng. Matanya mencorong penuh kemarahan. Entah mengapa, Cheng Ya Keng yang biasa ditakuti orang itu tiba-tiba merasa ngeri melihat pandang matu Xin Yang Kun yang penuh hancaman itu. Bulu kuduknya terasa meremang, apalagi ditambah dengan hembusan udara dingin yang meniup dari tubuh Xin Yang Kun. Kau, kau. Mengapa kau tidak terpengaruh oleh racunku dengan suara gemetar iblis itu menyapat Xin Yang Kun? Siapakah kau sesebenarnya? HMM tampaknya kau mulai ingat kembali kepadaku. Iblis keji. Ayo, kalau begitu mari kita selesaikan sekarang utang-priutang kita itu Xin Yang Kun menggeram. Cheng Ya Keng mengerutkan dahinya, lalu meloncat selangkah ke belakang. Tunggu dulu. Huh utang. Piutang katamu. Kurang ajar. Utang-priutang apa itu? Setan gundul. Kau jangan berpura-pura lupa kepadaku. Ingat peristiwa di hutan lebat di lareng bukit ular setahun yang lalu? Peristiwa terbantainya seluruh keluarga Xin di tengah malam buta itu Xin Yang Kun menggeram lagi dengan hebat. Tiba-tiba Cheng Ya Keng tertawa gelak-gelak. Oh, itu. Hahaha. Aku ingat kepadamu sekarang. Huh jadi kau ini pemuda Xin itu. Keluarga Xin Chiu Seng Kun bergumam perlahan, seraya mengawasi Xin Yang Kun, sahabatnya. Sementara itu Chiu Yang Kun tampak semakin tegang dan geram. Benar, Cheng Ya Keng. Kini sudah kau ingat lagi, bukan? Itulah utang-priutang kita yang harus kau selesaikan sekarang. Tapi, sebelum kita mengadakan perhitungan, aku akan bertanya dulu kepadamu. Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membantai keluarga Xin? Apakah orang berkerudung hitam yang bergelar Hek Eng Chu itu? Tak ada yang memberi perintah. Aku membunuh wanita dan anak-anak itu karena mereka tidak mau memberitahukan tempat penyimpanan cap kerajaan. Aku kesal mereka. Tidak. Tanda petik. Tunggu. Kau jangan coba-coba mengurangi dosamu, ya? Kau membantai seluruh keluarga Xin, laki perempuan, bukan hanya wanita dan anak-anak. Tahu dengan kemarahan yang meluap-luap Xin Yang Kun memotong perkataan Cheng Ya Keng. Bangsat. Mengapa aku mesti harus mengurangi dosa-dosaku? Kau kira aku takut kepadamu? Akulah yang meracun wanita dan anak-anak itu. Dan, akulah yang menulis surat ancaman itu. Nah, kau mau apa? Cuh. Lalu bagaimana dengan ayah dan pamanku itu? Siapa yang membunuh mereka di rumah pendekar Li itu? Xin Yang Kun berteriak penasaran. Aku tidak tahu. Kenapa kau tanyakan itu kepadaku? Biarkan saja ayah dan pamanmu itu masuk neraka. Cheng Ya Keng berteriak pula tak kalah kerasnya. Kurang ajar. Ku bunuh kau, Xin Yang Kun menjerit marah. Dengan ganas pemuda itu menerkam Cheng Ya Keng. Kedua buah tinjunya melayang ke depan, menghantam ke arah kepala dan gada iawannya. Dan untuk kedua kalinya terdengar suara desis yang keras dari mulut pemuda tersebut. Iblis dari ban KW itu itu cepat merendahkan tubuhnya, kemudian sambil melangkah ke kiri iblis itu melancarkan serangan ludahnya. Cuh! 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 Kedua buah pukulan Xin Yang Kun tadi menemui tempat kosong. Sebaliknya dari lawannya ia menerima serangan ludah beracun. Oleh karena itu dengan menggeliatkan badannya pemuda itu berputar ke arah kanan, sehingga ludah-ludah itu melesat di samping tubuhnya. Demikianlah kedua orang itu lalu terlibat dalam pertempuran yang seru. Masing-masing berusaha keras untuk menundukkan lawannya. Iblis gundul itu dengan ludah inti racunnya berusaha mendesak Xin Yang Kun, sementara pemuda itu dengan lincahnya mengelak ke sana kemari. Tampak benar bahwa pemuda tersebut merasa jijik oleh semburan-semburan ludah lawannya, sehingga akibatnya ia selalu didesat dan dicecar kemanapun ia pergi. Selakanya ludah itu bagaikan matu air yang tiada habis-habisnya keluar dari mulut Cheng Ya Kang. Maka tidaklah heran kalau akhirnya pemuda itu menjadi repot menghadapinya. Kurang ajar, kalau aku tidak lekas-lekas membungkam mulutnya aku bisa mendapat malu nanti. Baiklah, akan aku lawan dia dengan pukulan-pukulan jarak jauh saja pemuda itu berkata di dalam hatinya. Xin Yang Kun lalu mengerahkan Xin Kangnya ke arah lengan, kemudian dengan pukulan-pukulan jarak jauhnya, yang dahulu pernah membuat tercengang ke Sim Siow Hiap di rumah pendekar Li, dia menghalau semburan-semburan ludah itu. Dan ternyata apa yang ia lakukan tersebut benar-benar sangat jitu. Semburan-semburan ludah itu segera tersapu balik dan pecah berhamburan begitu terlanda angin. Pukulannya. Malah tidak cuma itu saja. Tubuh Cheng Ya Kang yang gemuk bulat itu pun ternyata ikut pula terhempas ke belakang jatuh tunggang-langgang di atas pasir. Setan kekarat. Hantu mana yang masuk ke dalam tubuh anak ini Cheng Ya Kang menggeram seraya bangkit berdiri. Iblis dari ban KW itu itu mengusap cairan darah yang meleleh dari sudut bibirnya. Dadanya terasa sakit. Ternyata pukulan Xin Yang Kun tadi telah melukai bagian dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya iblis itu merasa ngeri melihat kemampuan iawannya yang masih muda itu. Hei, kenapa termangu-mangu saja di situ? Mulai takut Xin Yang Kun mengejek lawannya. Cheng Ya Kang menggeram bagai harimau luka. Kepara aat. Tanda seru. Lihat, aku belum kalah teriaknya seraya menubruk ke depan. Sekali lagi Xin Yang Kun menyambut lawannya dengan pukulan jarak jauhnya. Wuuuus. Tapi sekali ini Xin Yang Kun dibuat kaget oleh gerakan lawannya. Pukulannya yang ampuh itu ternyata dengan mudah dihilangkan oleh Cheng Ya Kang. Dengan gerak langkah kakinya yang aneh, serta gerak tubuhnya yang menggeliat dan meliuk kesana kemari, iblis dari ban KW itu itu ternyata bisa menerobos disela-sela angin pukulannya. Dan kemudian dengan gaya pukulannya yang cepat, beruntun, serta sambil meliuk kesana kemari, iblis itu mendesaknya. Gila. Ilmu apa lagi ini? Tampaknya, seperti gerakan seekor kebuang Xin Yang Kun mengumpat di dalam hati. Dan selanjutnya Xin Yang Kun dipaksa untuk mundur terus. Cheng Ya Kang mendesak terus dengan serangannya yang beruntun dan bertubi-tubi, sehingga pemuda itu hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membalasnya. Kalau toh kadang-kadang ada juga sedikit kesempatan untuk balas menyerang, iblis itu dengan gerak langkahnya yang aneh namun cepat bukan main, segera meliuk-liuk melepaskan diri, untuk kemudian melanjutkan lagi desakannya yang cepat dan ganas itu. Malah beberapa saat kemudian semburan-semburan ludahnya yang menjijikan itu mulai beraksi lagi. Akibatnya Xin Yang Kun harus berloncatan lagi kesana kemari untuk mengelakkan serangan-serangan itu. Dan karena semburan-semburan ludah semakin lama semakin deras dan membabi buta, maka akhirnya pemuda itu pun semakin terpojok dan jatuh dalam kesulitan lagi. Sementara itu di luar arena, Xu Seng Kun masih kelihatan berdiri termangu-mangu di tempatnya. Di dalam kepala tabib muda itu masih bergelut pikiran tentang sahabatnya, Xin Yang Kun. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Cheng Ya Kang tadi telah membukakan tabib rahasia yang selama ini selalu disembunyikan dan ditutupi oleh sahabatnya itu. Kata-kata Cheng Ya Kang yang menyebutkan tentang keluarga Xin dan Cap Kerajaan tadi, segera mengingatkan dia kepada keluarga bekas Kaisar Lama, yaitu Kaisar Xin yang dahulu bertakhta disinggah sana ke Kaisaran Negeri Tiongkok. Cap Kerajaan itu sampai sekarang belum diketemukan, sehingga memancing banyak orang untuk mencarinya. Oleh karena sejak dahulu telah timbul anggapan bahwasannya siapa saja yang memegang atau memiliki benda pusaka tersebut tentu akan menjadi raja atau penguasa negeri Tiongkok, maka kancah perburuan Cap Kerajaan itu pun akhirnya menjadi ganas dan keras. Pertumpahan darah tak dapat dilakukan lagi. Dan yang menjadi sasaran utama adalah keturunan bekas Kaisar Lama. Semua orang menganggap bahwa salah seorang dari keluarga Xin itulah yang menyimpan atau menyembunyikannya. Kalau begitu saudara yang ini adalah keturunan langsung dari mendiang Kaisar Xin si Hangte. Wah kalau demikian halnya urusan ini akan menjadi ramai sekali nanti. Heh tanda tanya. Tiba-tiba Chiu Seng Kun tersentak dari lamunannya. Dilihatnya kawannya itu sedang berada di dalam kesulitan. Cheng Ya Kang dengan semangat yang meluap-luap tampak sedang mendesak kawannya itu dengan ilmu silatnya yang cepat dan ganas. Mula-mula dia menjadi heran, tapi setelah ia melihat temannya itu tampak jijik menghadapi ludah yang beterbangan itu, ia lantas maklum apa yang telah terjadi. Ilmu silat dan tenaga dalam saudara yang sebenarnya sangat berlebihan kalau cuma untuk melayani iblis dari ban KW itu-itu. Tapi sungguh mengherankan sekali, mengapa dia justru terdesak dan berada di bawah angin? Mengapa dia tidak segera mencari jalan untuk mengatasi semburan ludah lawannya yang beterbangan itu? Ahaha, tampaknya saudara yang ini masih memerlukan pengalaman bertempur yang lebih banyak di dunia persilatan, agar supaya ilmunya yang dasyat itu mampu ia kembangkan dan ia pahami untuk menghadapi ilmu-ilmu lain yang banyak ragamnya itu, Chiu Seng Kun berguma menilai ilmu silat kawannya. Sementara itu Chien Yang Kun semakin terdesak oleh gaya permainan lawannya. Tapi ketika Chien Yang Kang semakin bernafsu untuk menyelesaikan pertempuran itu, tiba-tiba Chien Yang Kun merubah gaya perlawanannya. Kini pemuda itu selalu mengelak dari serangan beruntun lawannya dengan loncatan-loncatan panjang. Dengan gerakan-gerakannya itu otomatis lawannya yang lebih rendah ginkangnya itu menjadi selalu ketinggalan langkah untuk mengejarnya. Satu-satunya jalan bagi Chien Yang Kang untuk menutupi kekurangannya itu hanyalah semburan ludahnya. Sambil mengejar iblis itu menyerang dengan lontaran-lontaran ludahnya. Sayang sekali, dengan jarak yang cukup jauh itu, sangat mudah bagi Chien Yang Kun untuk meruntuhkannya. Dan kemudian dengan pukulan jarak jauhnya pemuda itu kini ganti mendesak iblis itu. Bagus! Itulah kera yang seharusnya ditempuh oleh saudara yang sejak tadi Chiu Seng Kun bersorak di dalam hati melihat keberhasilan kawannya. Sekarang ganti Chien Yang Kang yang jatuh bangun didesak oleh Chien Yang Kun. Semburan ludahnya dan ilmu silatnya yang cepat dan ganas itu sudah tidak berarti lagi terhadap lawannya. Sementara pukulan-pukulan jarak jauh Chien Yang Kun yang ampuh itu kini selalu mengejarnya kemanapun ia pergi. Bangsat licik! Ayoh, majulah kita bertempur beradu dada. Jangan cuma berlari-lari begitu adu-u-u. Chien Yang Kang terlempar jatuh berdebam di atas pasir. Pukulan Chien Yang Kun yang bertubi-tubi itu akhirnya tak bisa dielakkan lagi oleh Chien Yang Kang. Sebuah pukulan dengan telak mengenai punggungnya sehingga iblis itu terjerambap tak bisa bangun lagi. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Anak setaan anak iblis sebelum menutup. Metu iblis itu masih sempat mengumpat dan memaki. Tubuh yang gemuk berkulit pucat kehijau-hijauan itu tampak meregang sebentar, kemudian nam tak bergerak. Perlahan-lahan kulitnya berubah ke hitam-hitaman, sesuai dengan warna darah Chien Yang Kun yang beracun. Diam-diam Chien Yang Kun menghala nafas. Di dalam hati pemuda itu menjadi ngeri sendiri melihat korban pukulan beracunnya. Chien Yang Kun adalah tokoh ahli racun terkemuka. Tubuhnya telah biasa bergelut dengan segala macam racun yang ganas-ganas. Meskipun demikian iblis itu tetap juga tidak kuasa menahan keampuhan pukulan beracunnya. Dia telah mati, terdengar suara Chien Yang Kun lega. Kau telah berhasil membalaskan dendam keluargamu. Chien Yang Kun menoleh, lalu menghela nafas lagi. Wajahnya kelihatan lesu dan tak bergairah meskipun sudah bisa membunuh musuh besarnya. Tentu saja Chien Yang Kun merasa heran sekali. Eh, saudara yang, mengapa kau tidak bergembira? Bukankah kau telah berhasil membunuh orang yang membantai keluargamu? Apalah yang membebani hatimu lagi? Chien Yang Kun menundukkan kepalanya, suaranya tampak kecewa sekali ketika menjawab. Ciu Tewe aku orang terakhir yang diharapkan menjadi kunci terbukanya rahasia pembunuh keluargaku ini ternyata juga tak tahu apa-apa. Orang ini hanya membunuh ibu dan adik-adikku. Dia tidak membunuh ibu dan adik-adikku. Dia tidak membunuh ayah dan pamanku. Ah, lalu siapa sebenarnya yang membantai ayah dan pamanku itu? Saudara yang, Chiu Seng Kun berbisik seraya menyentuh lengan sahabatnya itu. Semua orang yang kucurigai, yang kira-kira terlibat di dalam peristiwa itu, telah kutemui semuanya. Tapi tak seorang pun dari mereka yang terbukti membunuh keluargaku. Chien Yang Kun mengeluh lagi dengan sedihnya. Chiu Tewe aku lalu apa yang harus ku perbuat sekarang? Saudara yang, sudahlah, kau tenangkanlah daulu hatimu. Marilah kita ke dusun itu dan berkumpul dengan kawan-kawan. Nanti kita pikirkan lagi persoalanmu itu bersama-sama. Siapa tahu Hang Siang dan para pembantunya bisa membantumu? Tidak. Aku tidak mau membuat ribut orang lain. Persoalan ini adalah persoalanku sendiri. Biarlah aku mencoba mengusutnya lagi dari semula. Maksudmu? Mungkin kegagalanku ini disebabkan karena kurangnya ketelitianku dalam melacak jejak-jejak pembunuh itu. Oleh karena itu aku akan mencoba mengusutnya lagi dari depan. Aku akan kembali ke rumahku, di mana aku sekeluarga mengasingkan diri selama ini. Tanda petik. Jadi, aku akan mengambil kudaku secara diam-diam, lalu pergi meninggalkan tempat ini. Xin Yang Kun berkata tegas. Kau tidak ingin berjumpa dengan Hang Siang dulu? Xin Yang Kun tampak termangu-mangu sebentar. Lalu katanya, sebaiknya aku tidak usah menemuinya. Aku minta tolong saja kepada Ciu T.W. Aku untuk melaporkan perihal kepergianku ini besok pagi. Biarlah semua orang tidak menjadi ribut kalau mendengarnya. T.W. Aku, bersediakah kau? Tabib muda itu menarik napas panjang. Baiklah kalau memang itu yang kau inginkan. Tapi, bagaimana dengan gangguan pada simpul syarafmu itu? Apakah penyakit tersebut akan kau diamkan saja hingga menjadi parah? Tentu saja tidak, Ciu T.W. Aku. Aku akan segera mencari Ciu T.W. Aku begitu urusanku ini selesai. Dan, apabila urusan itu dalam jangka waktu lama tidak kunjung selesai juga? Padahal penyakitmu semakin hari semakin parah. Apa jadinya nanti? Di satu pihak kau dapat menyelesaikan dendamu, tetapi di lain pihak kau sudah berubah-berubah menjadi seorang iblis penyebar maut di kalangan para wanita. Apakah kau tidak merasa ngeri? Ahaha, aku akan berhati-hati sekali menjaga diriku. Akan selalu kuhindari hal-hal yang sekiranya bisa membuat penyakitku kambuh. Saudara yang, tampaknya kau belum menyadari sepenuhnya, macam apa penyakitmu itu. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu bertahan terhadap penyakit seperti itu. Jangankan cuma seorang manusia biasa seperti kau dan aku, biarpun seorang pendeta atau pertapa yang telah berpuluh-puluh tahun menyepipun takkan kuat bertahan menghadapi emukan penyakit tersebut. Paling-paling kau akan menyesal setelah semuanya terjadi. Tapi apa gunanya itu? Tapi, tapi aku harus mencari dan menemukan orang yang telah membunuh ayah serta pamanku dulu. Aku takkan enak makan dan tidur kalau belum mendapatkan orang itu. Ciu Sengkun berdasah panjang melihat kekerasan hati kawannya itu. Terserahlah kalau begitu. Tanda petik. Demikianlah, tanpa menimbulkan perhatian kawan-kawannya serta para prajurit yang berada di dusun itu, Ciu Sengkun menuntun si cahaya biru dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di bawahnya kuda itu menyeberangi muara, kemudian terus berjalan ke arah utara. Pemuda itu berharap pagi hari besok telah bisa mencapai lembah itu. Tempat di mana keluarganya dulu mengasingkan diri memang tidak jauh dari muara itu. Langit mulai tampak kemerah-merahan, dan udara pun sudah tidak begitu gelap lagi. Pohon-pohon sudah kelihatan daunnya, sementara jalan yang mereka lalui juga sudah kelihatan pula batu-batu dan kerikilnya, sehingga langkah si cahaya biru pun dapat menjadi lebih cepat pula. Kenangan Ciu Sengkun mulai terusik kembali ketika melewati tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi atau ia lewati. Hutan yang kini ia lalui adalah hutan tempat ia dan mendiang paman bungsunya sering berburu kelinci atau babi hutan dahulu. Sebentar lagi akan terlihat batu karang berwarna putih itu. Ah, masihkah batu putih itu di sana? Dan masih juga kah? Bekas pukulan tangan paman bungsu itu Cien Yang Kun yang semakin tenggelam dalam kenangan dengan paman bungsunya itu bergumam perlahan. Cien Yang Kun sejak kecil memang lebih dekat dengan paman bungsunya daripada dengan ayahnya sendiri. Apalagi semua ilmu silat pemuda itu hampir semuanya adalah hasil didikan paman bungsunya. Maka tak heran kalau pemuda itu lebih merasa sedih dan lebih merasa kehilangan ketika paman bungsunya itu mati daripada ketika ayahnya sendiri dibunuh orang. Haa, itu dia batu putih itu Cien Yang Kun seperti bersorak ketika melihat sebongkah batu karang besar berwarna putih di pinggir jalan. Kalau begitu desa Hoa Kicung tinggal beberapa langkah lagi, ah tampaknya. Semuanya tak berubah dan masih seperti dahulu juga. Rasanya aku menjadi ingin sekali singgah barang sebentar untuk menengok sana keluarga ibuku. Tanda petik. Ibu Cien Yang Kun berasal dari desa In Kicung, yaitu desa yang letaknya hanya bersebelahan dengan desa Hoa Kicung tersebut. Keluarga ibunya sangat besar dan hampir semuanya tinggal di dua desa itu. Dan karena sejak kecil ayah dan ibunya sering mengajak Cien Yang Kun mengunjungi kakek dan neneknya, maka Cien Yang Kun juga hampir mengenal semua sanak keluarga ibunya. Hanya saja hubungan keluarga tersebut memang tidak begitu akrab seperti halnya dengan keluarga ayahnya, sebab bagaimanapun juga ayahnya adalah seorang pangeran Cien. Sementara ibunya hanya dari kalangan rakyat jelata saja. Tetapi kakek luarnya atau ayah dari ibunya adalah orang yang terpandang di kedua desa itu. Kakek luarnya adalah seorang kepala kampung yang disegani di sekitar daerah itu. Teringat akan kakeknya, Cien Yang Kun menghala nafas beberapa kali. Masih hidupkah dia? Dan masihkah ia menjabat sebagai kepala kampung Cien Yang Kun bertanya di dalam hatinya. Sambil berjalan mendekati batu karang putih itu Cien Yang Kun mengenangkan kembali kakek dan nenek luarnya. Sejak kakek baginda digulingkan oleh pemberontak Cius yang Yew dan Liupang, ayah lantas mengajak seluruh keluarganya keluar dari kota raja. Mula-mula ayah bermaksud tinggal di sini, di tempat kakek luarku. Tapi karena takut nanti dikejar dan dicari oleh musuh yang kini berkuasa, maka ayah lantas memutuskan untuk mengasingkan diri di tempat yang terpencil, yaitu di daerah pegunungan di sebelah barat desa Nkicung itu. Bertahun-tahun aku tinggal di lembah terpencil itu tanpa setahu atau memberi kabar kepada kakek luarku. Ayah mengancam akan membunuh siapa saja yang berani keluar dari lembah itu. Ah tapi meskipun sudah bersembunyi, rencana itu akhirnya tetap datang juga. Tanda petik. Xin Yangkun menghala napas panjang, lalu menghentikan kudanya di pinggir jalan. Batu karang putih itu telah berada di depan matanya, dan iseng-iseng ia ingin melihat bekas pukulan paman bungsunya di sana. Tapi tiba. Tiba matanya terbelalak. Telinganya seperti mendengar suara orang mengerang di balik batu karang putih itu. Bergegas pemuda itu meloncat turun dari punggung kudanya, lalu berlari menghampiri batu karang itu. Dan, sekali lagi pemuda itu terbelalak matanya. Di batu itu tampak terikat rat seorang lelaki dengan kulit muka biru memar bekas pukulan. Mulut dan hidung orang itu pun tampak bekas-bekas darah yang telah mengering, sementara kedua biji matanya hampir tertutup oleh kelopak matanya yang membengkak. Oh, tutuan, tu tolonglah, aku, orang itu merintih begitu melihat kedatangan Xin Yangkun. Xin Yangkun cepat menolong orang itu. Dilepaskannya ikatannya, lalu dibaringkannya tubuh yang lemas tersebut di atas rumput. Kemudian Xin Yangkun mengambil buli-buli tempat airnya dan memberi minum orang itu. HMM, saudara siapa? Mengapa kau berada di tempat ini? Siapakah yang telah menganiayamu? Xin Yangkun bertanya setelah orang itu kelihatan bisa menguasai dirinya kembali. Orang itu kelihatan gelisah kembali. Matanya yang sipit karena membengkak itu berkali-kali melirik Xin Yangkun dengan sinar metu curiga dan ketakutan. Tampaknya orang itu masih merasa ngeri dan ketakutan terhadap orang yang menyiksanya. Xin Yangkun bisa menduga apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran orang itu. Maka agar supaya orang itu tidak semakin curiga dan menduga hal-hal yang buruk kepadanya, Xin Yangkun cepat memujuknya dengan kata-kata halus. Saudara tak usah takut atau curiga kepadaku. Aku adalah seorang pengembara yang secara kebetulan sedang lewat di tempat ini. Aku tadi mendengar suara rintihan saudara, sehingga aku berhenti dan menolong saudara. Nah, sekarang coba saudara ceritakan, apa sebenarnya yang terjadi? Orang itu tampak lega dan mulai percaya akan perkataan Xin Yangkun. Siapa-siapakah tuan ini? Ini tanyanya ragu. Namaku Yangkun Xin Yangkun. Xin Yangkun. Apa, apakah tuan ini Xin? Xin Yangkun putera pangeran Xin itu tiba-tiba orang itu berdesah kaget. Xin Yangkun menatap orang itu tajam-tajam. Keningnya berkerut. Ayahku memang seorang pangeran Xin. Mengapa? Dan, ibumu adalah putri kakek Chia, kepala desa In Kicung dan Hoa Kicung itu. Benarkah orang itu bertanya lagi dengan tegangnya? Ya ya, benar. Maksudmu? Eh, siapakah kau ini? Mengapa kau mengenal kedua orang tuaku? Apakah kau tinggal di desa In Kicung juga? Oh, adik Yangkun. Ketahuilah, aku, aku ini Yong Cipao, saudara sepupumu dulu itu, orang itu berseru gembira. Hi, kau si bopeng Cipao putra bibihui itu bebetul. Wah, aku sudah tidak mengenalmu lagi. Kau dulu kecil. Dan berpenyakitan, sekarang demikian gemuk dan kekar, Xin Yangkun tersenyum memuji. Ah, aku pun sudah tidak mengenalmu pula, adik Yang. Delapan tahun yang lalu kau juga hanya merupakan seorang anak kecil kerempeng pula seperti aku. Tapi sekarang, wah, tentu banyak sekali gadis-gadis yang tergila-gila kepada Mu Cipao tersenyum pula seraya bangkit duduk. Ah, kau ini tampaknya masih suka menggoda anak perempuan, ya? Bagaimana dengan si burung walet dulu itu? Kau masih berani menggodanya juga, Xin Yangkun yang teringat kembali akan masa kanak-kanak mereka segera bertanya tentang Wian Chu, puteri guru sekolah desanya yang cantik i, incah dahulu. Hei, kenapa tidak berani? Setiap hari aku tentu menggodanya, karena dia telah menjadi istriku sekarang. Kau oogah. Tiba-tiba wajah Yong Cipao berubah dengan hebat. Wajah itu secara mendadak berubah menjadi sedih, murung, gelisah dan ketakutan kembali. Metu yang bengkak ini menatap Xin Yangkun tanpa berkedip. Hah, Cipao, kenapakah kau Xin Yangkun berseru kaget? Oh-oh-oh-oh-oh Yong Cipao berdasah lemas. Dia-dia. Sekarang oh-haha. Dia? Dia siapa? Wian Chu maksudmu. Kenapa dia? Katamu, dia telah menjadi istrimu. Dia, dia memang telah menjadi istriku. Tapi sekarang, dia diculik orang jahat. Aku, aku. Oh, tanda seru. Inilah mungkin akibat dari dosa-dosaku Yong Cipao menangis terseduh-seduh. Diculik penjahat Xin Yangkun menegaskan. Yong Cipao tidak segera menjawab. Tangisnya semakin keras malah. Dosa. Dosa. Aku orang yang berdosa. Uh-uh-uh-uh. Xin Yangkun menahan napas jengkel karena saudara sepupunya itu tidak mau berhenti menangis juga lalu berdiri dan berjalan menghampiri kudanya yang sedang merumput. Tia-o-te, adik sepupu, tunggulah, kau jangan pergi melihat itu Yong Cipao berteriak. Xin Yangkun berhenti melangkah. Mengapa kau berhenti menangis? Menangislah terus, kalau menurut pendapatmu tangis itu memang bisa menyelesaikan segala galanya, katanya acuh. Tia-o-te, maafkan aku. Xin Yangkun menghampiri Yong Cipao kembali. Nah kalau demikian, ceritakanlah apa yang terjadi. Yong Cipao mengangguk. Baiklah katanya seret. Yong Cipao lalu bercerita. Dia telah dua tahun kawin dengan Wiyancu, tapi belum dikaruniai seorang anak pun. Sebenarnya Wiyancu pernah hamil, tapi bayi tersebut meninggal sebelum dilahirkan. Hal itu menyebabkan Wiyancu menjadi sedih luar biasa. Sikapnya menjadi berubah. Gadis yang semula lincah dan gembira itu berubah menjadi pendiam dan tak mempunyai semangat hidup lagi. Seperti orang yang kurang waras istrinya itu sering meninggalkan rumah mereka tanpa tujuan. Tetapi karena dia sangat mencintai istrinya itu, maka ia selalu mencarinya dan mengajaknya pulang kembali. Dan kemarin sore seperti biasa istrinya telah pergi meninggalkan rumah mereka lagi. Dia cepat-cepat mencarinya. Dan menurut penuturan para tetangganya, istrinya itu pergi ke arah hutan ini. Demikianlah, dengan ketekunannya ia berhasil menemukan istrinya kembali. Tapi di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba mereka berjumpa dengan dua orang lelaki dan seorang wanita muda. Ketiga orang itu ternyata bukan orang baik-baik. Melihat kecantikan istrinya, salah seorang dari kedua lelaki itu, yaitu yang berwajah tampan dan berpakaian mentereng, segera mencoba untuk berbuat tak senenoh. Tentu saja dia menjadi marah sekali. Tapi kali ini ia benar-benar membentur batu. Ketiga orang itu ternyata adalah jago-jago silat berkepandaian tinggi. Hanya dengan tangan kirinya saja lelaki tampan itu telah menghajarnya habis-habisan dan kemudian mengikatnya di batu karang putih ini. Selanjutnya penjahat itu lalu membawa pergi istrinya. Oh piyote, tolonglah. Yung Cipao menangis lagi. Baiklah. Mari kita cari mereka. Tapi-tapi mereka bertiga, sedangkan kita hanya berdua. Dan mereka itu mahir ilmu silat lagi Yung Cipao berkata ketakutan. Sudahlah. Hal itu kita pikirkan nanti. Sekarang yang penting kita cari dulu isterimu. Oh ha ha ba baiklah. Demikianlah mereka lalu bersama-sama naik di atas punggung si cahaya biru. Shin Yangkun mengarahkan kuda itu ke desa Hoa Kicung yang jaraknya tinggal beberapa ratus langkah lagi. Sementara itu matahari benar-benar telah keluar dari peraduannya. Sinarnya yang hangat itu telah menyergap kulit pipi dan punggung mereka. Burung-burung pun mulai terdengar berkicau bersaut-sautan di atas pohon yang mereka lalui. Itu di Ahoa Kicung Yung Cipao berseru, telunjuknya menunjuk ke depan. Ah ha ha, masih seperti dulu juga. Tidak ada perubahan. Hanya pohon syong di muka jalan masuk ke desa itu kini sudah besar sekali, Shin Yangkun bergumam. Ya Ahoa Yung Cipao mengangguk. Dan, rumah besar yang kelihatan gentingnya itu rumah Wiyancu, bukan? Ya dan kami berdua tinggal di sana selama ini. Lalu di mana ayah dan ibu Wiyancu apakah kalian tinggal bersama mereka? Ah eh, tidak. B beliau sudah, sudah meninggal dunia semua, tiba-tiba wajah Yung Cipao berubah pucat, suaranya pun menjadi gemetar. Hei, sudah mati semua? Kapan Shin Yangkun berseru kaget? Anu, anu, dua tahun yang ialu, setelah-setelah. Perkawinan kami, jawab Yung Cipao semakin gagap dan pucat. Sikapnya pun tampak semakin gelisah pula. Shin Yangkun mengerutkan keningnya. Pemuda itu menjadi curiga, hatinya seperti mencium hal-hal yang tak wajar di dalam sikap saudara sepupunya itu. Dua-duanya mati setelah perkawinan kalian? Apakah mereka dibunuh orang? Oh, tidak. Tidak mereka mati karena sakit. Mereka tidak, eh, tidak didibunuh orang Yung Cipao cepat menyahut dengan suara tinggi. Shin Yangkun menghela nafas panjang, matanya menatap wajah saudara sepupunya itu dengan tajamnya, sehingga Yung Cipao menjadi gelisah sekali. Sudahlah, kenapa kau menjadi gelisah dan berteriak-teriak begitu akhirnya Shin Yangkun berkata pelan. Habis, pertanyaanmu tadi mengingatkan aku kembali kepada semua kesedihan dan penderitaanku. Yung Cipao. Berkata seraya mengusap peluh yang meleleh di atas dahi dan leharnya. Kalau begitu maafkanlah aku. Eh, lihat. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di mulut desa itu. Banyak orang berkumpul di sana. Mungkin istrimu telah dikembalikan. Mendadak Shin Yangkun berseru seraya mengangkat jari telunjuknya ke depan. Shin Yangkun lalu menepuk pantat si cahaya biru agar berlari lebih cepat. Kotiang. Jiukok. Ada apa di sini begitu tiba Yung Cipao lantas berteriak ke arah dua orang pemuda yang berdiri di luar kerumunan orang itu. Semua orang lantas berpaling mendengar kedatangan Shin Yangkun dan Yung Cipao. Kedua orang pemuda yang dipanggil Yung Cipao itu juga menoleh. Hei, si Bopeng Cipao telah pulang. Rupanya salah seorang dari mereka yang bernama Jiukok berkata senaknya. Malah kedua buah lengannya segera bertolak pinggang. Apakah kau telah menemukan istrimu? Belum. Apakah dia telah pulang kembali dengan cemas namun penuh harap Yung Cipao balik bertanya. Sedikit pun dia tidak mempedulikan sikap Jiukok yang sinis itu. Malahan dengan tergesa-gesa ia melorot turun dari atas punggung cahaya biru. Ya, istrimu sudah pulang, Kotiang menyahu pendek, suaranya kaku. Benarkah? Lalu dimanakah dia? Dan, eh, mengapa semua orang berada di sini? Ketahuilah, istrimu pulang bersama tiga orang kawannya, dua lelaki dan seorang wanita. Tapi ternyata, mereka adalah penjahat-penjahat yang sangat kejam sekali. Karena mereka datang pada saat tengah malam, beberapa orang pemuda kita menahan mereka dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Hal itu dilakukan oleh para peronda malam, karena mereka melihat hal-hal yang tidak wajar pada diri istrimu. Tapi, apa yang terjadi? Orang-orang itu menjadi marah dan membunuh para peronda kita itu Jiukok menerangkan. Shin Yangkun terkejut mendengar cerita Kotiang dan Jiukok itu. Bergegasia turun dari punggung kudanya dan ikut. Menghampiri kerumunan orang dari desa Hoa Kicung tersebut. Oh, lantas bagaimana dengan para penduduk yang lain Jung Cipau mendesak dengan wajah kaget. Tak seorang pun yang berani melawan. Ketika ada beberapa orang yang mencoba memperingatkan perbuatan kejam mereka, mereka semakin marah. Orang-orang itu juga dibunuh pula. Oleh karena itu semua penduduk lantas menutup pintu rumah mereka dan tidak berani keluar. Mayat-mayat itu mereka biarkan saja tergeletak di jalanan. Baru sekarang kami berani keluar untuk mengambil mayat-mayat kawan kita itu. Lihatlah. Mengerikan bukan Jiukok menunjuk ke tengah-tengah kerumunan temannya. Oh, Oh, Jung Cipau terbelalak memandang ke arah mayat-mayat itu. Lalu kemana perginya tiga penjahat itu tiba-tiba Chen Yangkun yang baru saja mendekat itu menyelah. Orang-orang itu terperanjat. Mereka menatap Chen Yangkun dengan curiga. Begitu pula dengan Jiukok dan Kotiang. Si siapa dia Kotiang bertanya kepada Jung Cipau. Ah, masakan kalian sudah lupa? Dia, Chen Yangkun dulu itu, saudara sepupuku yang bertempat tinggal di kota raja. Chen Yangkun. Putera pangeran Chen itu. Eh, Ko. Tiang dan Jiukok tersentak kaget. Tapi sekejap kemudian Chen Yangkun telah dirubung oleh para penduduk Hoa Kicung tersebut. Sudahlah. Kalian tadi belum menjawab pertanyaanku. Di manakah ketiga orang itu Chen Yangkun mengalihkan perhatian yang ditujukan kepada dirinya itu? Mereka berada di rumah Jung Cipau dan mereka memaksa beberapa orang gadis kita untuk melayani mereka di sana. Tapi, mengapa kau tanyakan hal itu? Apakah engkau bermaksud untuk bunuh diri di sana? Jangan. Mereka bertiga benar-benar mempunyai kepandayan seperti iblis. Dengan hanya menggerakkan tangan dari kejauhan saja mereka bisa membunuh kawan-kawan kita itu Jiukok menjawab. HMMM, aku hendak melihat mereka. Cipau, ayoh, antarkan aku ke sana Chen Yangkun menggeram, lalu mengajak saudara sepupunya untuk menemui para penjahat itu. Ah, aku ti tidak berani Jung Cipau menjawab gemetar. Pengecut, bukankah istrimu dibawa oleh mereka? Mengapa kau tidak berusaha mengambilnya? Huh, sudahlah, kalau begitu aku akan ke sana sendirian. Chen Yangkun mendengus jengkel melihat sikap saudara sepupunya yang pengecut itu. Pemuda itu lalu meloncat ke punggung kudanya dan pergi menuju rumah besar yang kelihatan gentingnya tadi. Orang-orang Hoa Kicung itu sebenarnya merasa takut juga seperti halnya Jung Cipau, tapi melihat kenekan dan Chen Yangkun, beberapa orang di antaranya termasuk juga Ko Tiang dan Jiukok, akhirnya ingin melihat pula apa yang hendak dilakukan oleh Chen Yangkun terhadap para penjahat itu. Jiukok, mari, marilah kita mi mengintipnya dari kejauhan. Ma, marilah. Sementara itu matahari telah merangkak semakin jauh dari peraduannya. Dan sinarnya yang hangat itu pun juga mulai menebar menjelajahi setiap sudut halaman rumah para penduduk. Meskipun demikian, tidak seperti biasanya desa itu masih tetap sunyi. Sunyi dan sepi, seolah-olah desa itu telah ditinggalkan oleh penduduknya. Tak sesosok bayang ampun yang tampak meskipun hari telah terang tanah. Chen Yangkun menggeleng-gelengkan kepalanya. Di sepanjang jalan yang dilaluinya ia juga tak menjumpai siapapun. Pintu-pintu rumah penduduk masih tetap tertutup rapat sementara para penghuninya entah berada di mana. HMM, desa ini benar-benar dicekam ketakutan pemuda itu berbisik. Beberapa puluh meter dari rumah Yung Cipao, Chen Yangkun menghentikan kudanya. Kuda itu ia tinggalkan di halaman rumah penduduk, kemudian ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dengan sangat berhati-hati pemuda itu menuju ke bagian belakang rumah yang ditujunya. Rumah peninggalan ayah Wian Chu itu kelihatan sunyi dan sepi pula. Tapi ketika Chen Yangkun melompati tembok belakang dan bersembunyi di dekat dapur, lapat-lapat ia mendengar suara tangis perempuan di sana. Oleh karena itu tanpa mengendorkan kewaspadaannya pemuda itu masuk ke dalam dapur itu. Dua orang gadis desa kelihatan kaget dan takut sekali ketika tiba-tiba mereka berhadapan dengan Chen Yangkun. Dengan sekuat tenaga kedua orang gadis itu berusaha menghentikan tangis mereka, sementara tangan mereka sibuk menghapus air matu yang mengalir di atas pipi mereka. Sebaliknya Chen Yangkun juga berusaha keras untuk mengenali gadis-gadis itu, mungkin salah seorang di antaranya adalah Wian Chu, temannya bermain semasa kanak-kanak. Tapi wajah kedua gadis itu tak satupun yang mirip Wian Chu semasa kecil. Jangan takut. Aku bukan kawan dari penjahat itu. Aku adalah saudara Yung Cipao, mengapa kalian menangis? Di mana Wian Chu dan para penjahat itu Chen Yangkun berkata lirih. Kedua orang gadis desa itu berpelukan dan tidak bisa menjawab. Mereka masih tetap ketakutan. Terpaksa Chen Yangkun harus berulang-ulang menerangkan kepada mereka bahwa ia benar-benar bukan penjahat, dan kedatangannya itu justru hendak menolong mereka. Barulah sedikit demi sedikit kedua orang ini mau menerima keterangannya. Nah, sekarang katakanlah. Di mana ketiga penjahat itu berada? Dan di mana pulau Wian Chu kini Chen Yangkun mendesak? Mereka, mereka bertiga berada di, di ruang dalam, bersama dengan nyonya Yung Cipao. Tuan, Tuan ini, eh, apakah saudara sepupu Tuan Yung yang berasal dari kota raja itu salah seorang dari kedua gadis itu, yang tampaknya malah mulai mengenal Chen Yangkun, akhirnya menjawab tersendat-sendat. Benar, aku memang saudara sepupu Yung Cipao. Kau mengenali aku Chen Yangkun memandang gadis itu dengan raut muka gembira. Aku juga penduduk Hoa Kicung ini. Turun-temurun keluarga ku telah tinggal di sini, gadis itu menjawab lagi dengan muka tertunduk. Wajahnya tampak murung dan sedih. Chen Yangkun menarik napas panjang. Sudahlah, kalian tak perlu takut dan sedih lagi. Penjahat itu akan ku tangkap. Sekarang marilah kau pulang. Lalu dengan hati-hati Chen Yangkun mengantar kedua gadis itu ke pintu halaman belakang serta membukakannya. Nah, pulanglah kembali ke rumah kalian masing-masing. Dan katakanlah kepada semua orang, bahwa penjahat itu sebentar lagi akan ku tangkap. Oleh karena itu mereka tak perlu takut lagi. Mengerti? Kedua gadis itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keduanya hilang dari pandangan, Chen Yangkun lalu melangkah masuk ke dalam gedung besar itu kembali. Dengan berindap-indap pemuda itu menuju ke ruangan dalam. Sama sekali Chen Yangkun tidak menyadari bahwa semua gerak-geriknya itu telah diketahui dan diintip oleh salah seorang dari ketiga penjahat tersebut. Penjahat itu kebetulan hendak pergi ke dapur, sehingga dapat melihat gerak-gerik Chen Yangkun ketika melepaskan gadis-gadis tadi. Penjahat itu, yang ternyata adalah wanita, segera berlari ke dalam menemui kawan-kawannya. Lita Hiap J.H.W. Atoat Beng KWI Celaka Serunya pelan setelah berada di ruangan dalam. Pendekar Li dan J.H.W. Atoat Beng KWI bergegas keluar dari kamar masing-masing. Pendekar Li hanya mengenakan celana saja sementara J.H.W. Atoat Beng KWI malahan hampir tidak memakai apa-apa lagi pada tubuhnya. Dengan kaget keduanya menyongsong kedatangan wanita itu. Lapat-lapat di kamar J.H.W. Atoat Beng KWI terdengar suara isak tangis perempuan. Pelapis Yau KWI, ada apa? Apanya yang celaka pendekar Li segera bertanya, nadanya sedikit mendongkoi dan penasaran karena merasa terganggu tidurnya. Benar. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Hantu cantik J.H.W. Atoat Beng KWI juga meminta penjelasan. Suaranya halus, namun juga terasa kalau ia terganggu pula oleh seruan wanita itu tadi. Celaka Pemuda itu telah datang ke rumah ini. Apa yang harus kita kerjakan tanpa mempedulikan kemarahan temannya Pek P. Siaw KWI berteriak lagi. Kurang ajar. Mengapa kau tiba-tiba menjadi penakut seperti ini? Memangnya kenapa dengan pemuda-pemuda desa itu? Biarkan saja mereka membawa seluruh penduduk. Kampung ini kemari. Apa yang kita takutkan pendekar Li menjawab marah. Wah. Sedang asik-asiknya, diganggu pula HMM. Dengan sedikit jengkel J.H.W. Atoat Beng KWI berbalik kembali ke dalam kamarnya. Eh i. Yang kemaksudkan adalah. Yang kun. Bukan pemuda desa ini Pek P. Siaw KWI berteriak penasaran. Apa ah ah? Yang kun hampir berbareng pendekar Li dan J.H.W. Atoat Beng KWI menjerit. Benar. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ternyata kedua penjahat itu tampak gemetar sekarang. Bagaimanapun juga kesaktian Shin Yang kun itu amat mengiriskan hati mereka. Dengan siapa dia datang pendekar Li bertanya. Sendirian. Syukurlah. Kalau begitu kita masih punya kesempatan untuk melawannya. HMM, kita harus menjebaknya di ruang dalam tanah itu. Tanda petik. Setuju. Mari kita menjebaknya di sana J.H.W. Atoat Beng KWI mengangguk. Pendekar Li lalu mendekati Pek P. Siaw KWI. Siaw KWI, persiapkanlah perangkat itu. Pergunakanlah perempuan itu sebagai umpannya. Mengerti? Tapi, aku belum puas dengan perempuan itu J.H.W. Atoat Beng KWI cepat memotong. Lupakan saja perempuan itu. Engkau bisa mencarinya lagi yang lain. Yang penting kita dapat lolos dari tangan pemuda itu hari ini pendekar Li membentak. Kita lawan saja dia. Masakan kita bertiga tidak mampu melawannya J.H.W. Atoat Beng KWI masih tetap penasaran. Tentu saja. Tapi kita pun perlu berhati-hati. Tiada jeleknya kita berjaga-jaga sebelumnya. Siapa tahu kita benar-benar tak bisa menghadapi dia nanti? Baiklah J.H.W. Atoat Beng KWI akhirnya mengangguk. Ketiga orang itu lalu bersiap-siap. Pendekar Li dan J.H.W. Atoat Beng KWI mengambil pakaian dan senjata mereka. Sementara Pak P.P. Siaw KWI membawa perempuan yang berada di dalam kamar J.H.W. Atoat Beng KWI, yang tidak lain adalah Wiyancu itu, ke ruang bawah tanah untuk memasang perangkap. Meskipun demikian ketika Chen Yangkun masuk ke dalam ruangan itu, pendekar Li dan J.H.W. Atoat Beng KWI tergetar juga hatinya. Di dalam pandangan mereka, pemuda itu tampak lebih matang serta garang sikap dan penampilannya. Dan hal itu berarti bahwa pemuda itu sudah matang dan berpengalaman daripada ketika berjumpa dengan mereka beberapa waktu yang lalu. Sebaliknya, Chen Yangkun kelihatan terkejut sebentar begitu berhadapan dengan pendekar Li dan J.H.W. Atoat Beng KWI. Pemuda itu memang tidak menyangka akan berjumpa dengan mereka di desa itu. Tapi begitu teringat pada apa yang telah diperbuat orang-orang itu di Kim Leong Tiaw Kiyok, darahnya segera mendidih. Bangsat! Sungguh kebetulan sekali kalian ku jumpa di tempat ini. HMMH, coba katakan. Apa maksud kalian membunuh Tiaw Lang dengan meminjam namaku ini? Apakah kalian bermaksud menghilangkan jejak kejahatan kalian dengan mengadu domba antara aku dan Kim Leong Tiaw Kiyok? Begitukah? HMMM, kini aku justru menjadi curiga. Jangan-jangan kalian malah benar-benar ikut terlibat dalam pembunuhan keluargaku itu. Chen Yangkun menggeram marah. Pendekar Li saling pandang dengan Jai HW atau Atbeng KWI, kemudian menoleh ke arah pintu di mana Pek Pisiau KWI tadi keluar membawa Wian Chu. Melihat kawan-wanitanya itu belum muncul lagi, Pendekar Li lalu berusaha untuk mengulur waktu. Baiklah. Bagaimanapun juga kalau aku tidak berterus terang, kau tentu akan selalu mencari aku. Nah, kau dengarlah pada malam yang neas itu, engkau telah mengetahui pula bahwa tidak hanya keluargamu saja yang terbunuh, tetapi seluruh keluargaku pun telah habis pula dibantai orang. Dari kenyataan ini saja, setiap orang tentu bisa berpikir bahwa pelakunya tentu bukan dari pihakku atau pihakmu. Tentu orang ketigalah yang telah berbuat. Tanda petik. Sudahlah, kau jangan berbelit-belit. Sekarang ceritakan saja secara terus terang, apa sebenarnya yang telah terjadi di rumahmu malam itu. Cepat Chen Yangkun memotong dengan tak sabar. Baik, aku akan menceritakan apa adanya, terserah kepadamu untuk menilainya, Pendekar Li mengangguk. Lalu sambungnya lagi. Seperti telah ku ceritakan kepadamu, bahwa malam itu aku dan kawan-kawanku sedang menantikan kedatangan Tung Hai Semmo, untuk menyelesaikan persoalan peta harta karun itu. Tapi secara tidak terduga rombongan ayahmu telah datang ke rumahku. Tentu saja kami menjadi bingung. Perselisihan tidak bisa dikendalikan lagi, apalagi rombongan ayahmu itu sejak semula tampaknya sudah siap tempur. HMM, tentu saja. Sudah beberapa hari rombongan ayahku itu dikejar-kejar orang. Xin Yang Kun menyaut. Begitulah, aku bersama-sama dengan kawan-kawanku bertempur melawan rombongan ayahmu. Oleh karena kawan-kawanku lebih banyak jumlahnya, maka sebentar saja rombongan ayahmu jatuh di bawah angin. Apalagi salah. Seorang di antara rombongan ayahmu itu ternyata tidak bisa ilmu silat sama sekali. Tentu saja. Orang tua itu cuma pelayan keluarga ku, lagi-lagi Xin Yang Kun memotong perkataan pendekar Li. Nah, beberapa saat kemudian kami pun segera dapat membunuh dua orang di antara rombongan ayahmu itu. Tampaknya kedua orang itu adalah pengawal kepercayaan ayahmu. Benar. Kedua orang itu adalah Xiang Huhou, sepasang harimau terbang, pengawal kepercayaan ayahku, Xin Yang Kun mengiakan. HMMM lalu bagaimana dengan ayah dan pamanku? Pendekar Li mengambil napas raya melirik sekali lagi ke arah pintu. Ternyata pek pisau KWI belum tampak juga, sehingga diam-diam hatinya menjadi khawatir. Karena sudah bisa membunuh dua orang lawan, maka kami pun menjadi semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan pertempuran itu. Siapa tahu rombongan Tung Hai Semmu akan segera tiba pula pendekar Li meneruskan ceritanya. Tetapi kepandayan ayah dan pamanmu itu ternyata sangat tinggi. Meskipun lengan ayahmu tinggal sebelah, tapi ilmu goloknya ternyata hebat bukan main. Kami benar-benar mendapatkan kesulitan untuk segera memereskannya. Apalagi ayah dan pamanmu itu berkelahi seperti orang kesetanan. Pendekar Li menghentikan lagi ceritanya untuk mengambil napas. Tapi ia segera melanjutkan lagi ketika didengarnya Chen Yangkun menggeram tidak sabar. Pada saat kami sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membereskan ayahmu itulah tiba-tiba terdengar suara siulan panjang tinggi melengking bagaikan hendak memecahkan gendang telinga kami. Dan sekejap kemudian di halaman rumahku itu tampak berkelebat sesosok bayangan. Hitam dengan cepat sekali. Begitu hebat dan mentakjubkan gendangnya sehingga kami semua lantas menduga kalau orang itu tentulah Gahsim Siaw Hiap, musuh bebu yutan kami. Dan terus terang, kami menjadi ketakutan pada waktu itu. Selain kami tak pernah menang melawan dia, bangsat itu biasanya tentu datang dengan pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu tanpa mempedulikan perasaan malu, kami semua pergi meninggalkan arna pertempuran itu. Dan selanjutnya, kau telah melihatnya sendiri. Keluargamu dan keluargaku sama-sama terbantai habis. Huh? Jadi kau tetap berpendapat bahwa pembunuh itu adalah Gahsim Siaw Hiap? Ya. Lalu apa sebabnya kau membunuh Tio Lang? Ingin membungkam mulutnya? Ya. Kami khawatir kau akan membalas dendam pula kepada kami, karena bagaimanapun juga kami telah membunuh dua orang kepercayaan ayahmu. Selain itu memang ada persoalan pribadi antara kami dan Tio Lang. Tanda petik. Chin Yang Kun terpekur menatap lantai. Ia dapat merasakan bahwa apa yang diceritakan oleh pendekar Li tersebut tentu benar. Tampaknya orang itu memang tidak berbohong sekali ini. Hanya saja dugaan tentang Gahsim Siaw Hiap itu rasanya juga tidak benar pula. Gahsim Siaw Hiap adalah seorang pendekar besar yang disanjung dan dipuji oleh banyak orang, tak mungkin rasanya ia berbuat sekeji itu. Apalagi pendekar itu pernah bersumpah di hadapannya, bahwa ia tak pernah melakukan pembunuhan tersebut. HMM, kalau begitu ada orang ketiga yang tampaknya memanfaatkan suasana yang ruwet dan ribut seperti itu. Dan entah dengan alasan apa orang itu lalu membunuh ayah serta paman. Malahan tidak cuma itu saja. Orang itu pun kemudian juga membantai pula seluruh keluarga pendekar Li, tanpa sisat Shin Yang Kun mencoba mengupas persoalan tersebut di dalam hatinya. Nah, sekarang bagaimana menurut penilaianmu? Apakah kau juga akan menuntut balas atas kematian kedua orang pengawal kepercayaan ayahmu itu? Pendekar Li tiba-tiba bertanya, sehingga membuyarkan semua lamunan Shin Yang Kun. Meskipun mereka itu bukan keluarga ku, tapi mereka berjuang dan bertempur mengadu nyawa demi keluarga ku. Maka sudah selayaknya lah kalau aku juga menuntut balas untuk mereka. Tetapi biarpun begitu, aku juga menghormati hakmu pula untuk mencari dan menuntut balas kepada orang yang telah membantai keluargamu. Nah, apakah engkau telah menemukan orang itu? Ataukah engkau masih tetap juga menuduhkah Sim Siow Hiap yang berbuat Shin Yang Kun berkata tenang? Ini, ah, ini, lalu siapa lagi di dunia ini yang mempunyai ginkang sehebat itu selain Koh Sim Siow Hiap? Dan yang terang, siapa lagi yang berusaha menghancurkan aku selain Koh Sim Siow Hiap, musuh bebu yutanku itu? Shin Yang Kun menghela nafas. Nah, kau sekarang telah berubah menjadi ragu-ragu pula seperti diriku. Di dalam hati kau tentu tidak percaya pula kalau pendekar yang terkenal berbudi baik itu sampai hati membunuh wanita dan anak-anak, bukan? Ini, eh, lalu siapakah menurut pendapatmu pendekar Li semakin merasa ragu-ragu di dalam hati? Itulah yang harus kita cari. Kukira pembunuh ayahku dan pembunuh anak istrimu adalah sama orangnya. Oleh karena itu aku tidak membunuhmu sekarang. Aku memberi waktu kepadamu untuk mencari dan membalas dendam kepada pembunuh itu. Tapi waktu yang kuberikan itu hanya khusus untuk kau, teman-temanmu yang lain, tidak Shin Yang. Kun menutup perkataannya dengan menoleh ke arah Jai Hwe atau At Beng Kwe. Kurang ajar. Kau kira aku takut kepadamu. Huh! Marilah kita mengadu jiwa iblis pemetik bunga itu terperangah. Dengan cepat tangannya telah mengeluarkan pipa tembakaunya yang panjang. Shin Yang Kun segera menggeser kakinya dan bersiap-siap pula. Di mana kawan wanitamu itu? Mengapa dia belum keluar juga tanyanya kaku? Aku di sini tiba-tiba peti siyao Kwe muncul dari balik pintu. Wanita cantik itu telah bersiap-siaga dengan pedangnya pula. Shin Yang Kun menoleh. Bagus! Nah, sekarang katakanlah. Di mana kalian menyembunyikan perempuan yang kalian culik itu? Saudara Yang, kami tentu akan mengembalikan perempuan itu. Tapi, ku minta dengan sangat agar kau mau melepaskan kedua orang kawanku ini. Hanya mereka berdualah sekarang yang membantu aku. Bagaimana aku bisa melawan pembunuh itu kalau aku hanya sendirian saja? Tolonglah pendekar Li memohon kepada Shin Yang Kun. Tidak bisa. Kedua iblis ini sudah banyak membawa korban. Mereka harus mati. Apalagi korban yang terakhir ini masih saudara sepupuku sendiri. Shin Yang Kun menjawab tegas. Saudara sepupumu. Benar. Perempuan yang kalian culik itu adalah istri dari Yung Cipao, saudara sepupuku sendiri. Ah pendekar Li berdesah. Chuan Li, kita tak perlu merengek-rengek kepadanya. Biarlah aku mengadu jiwa dengan dia jai hawe atau at bengkawai berteriak. Tanpa membuang waktu lagi iblis cabul itu lalu mengayunkan pipa tembakaunya. Begitu drasayunan pipa tersebut sehingga serbuk api tampak berhamburan keluar dari tempat tembakaunya. Mu'ut. Shin Yang Kun cepat menundukan kepalanya, lalu bergegas berputar ke arah kiri, sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya. Selanjutnya pemuda itu membalas pula dengan pukulan lurus ke arah ketiak lawan. Angin dingin terasa menyembur dari kepalan tangan tersebut. Iblis cabul itu terkejut juga melihat kegesitan dan ketangkasan Shin Yang Kun. Justru dia sendirilah kini yang berbalik terancam oleh serangan lawan. Tak ada kesempatan baginya untuk menangkis atau mengelak. Satu-satunya jalan hanya mengadu nyawa seperti yang telah dikatakannya tadi. Dengan ibu jarinya iblis cabul itu menekan pipa tembakaunya sehingga melengkung. Tiba-tiba asap tebal tampak menyembur keluar dari ujung pipa, tepat ke arah muka Shin Yang Kun. Hebatnya, bersamaan dengan semburan asap itu melesat pula puluhan batang jarum lembut sebesar rambut. Serangan asap dan jarum itu benar-benar tidak terduga dan sangat mendadak pula, sehingga mereka sama-sama terpojok dan tidak bisa mengelak lagi. Tentu saja si asap mengadu nyawa itu sungguh sangat mengejutkan Shin Yang Kun. Bagaimanapun juga pemuda itu tidak ingin bertukar nyawa dengan iblis cabul itu. Maka hanya dengan mempergunakan sedikit kesempatan yang tersisa, Shin Yang Kun berusaha membagi tenaga saktinya. Sebagian untuk bertahan terhadap serangan asap. Dan jarum itu, sebagian lagi tetap untuk menyerang ketiak lawannya. Wut. Dies. Jai Hwe atau At Beng Kwe terlempar jauh ke kiri, sementara Shin Yang Kun juga terjengkang ke belakang. Dan keduanya juga segera bangkit berdiri kembali. Shin Yang Kun beberapa kali mengusap kulit mukanya untuk mengambil jarum-jarum yang menempel pada kulitnya, dan Jai Hwe atau At Beng Kwe tampak meringis kesakitan sambil memegangi lengan kanannya yang lumpuh sebatas bahunya. Gila. Tampaknya kau benar-benar ingin mati bersama aku, yaa. Tapi kau jangan buru-buru bergembira dahulu. Lihatlah. Jarum-jarummu tidak ada yang dapat menembus kulitku. Shin Yang Kun mengejek sambil memperlihatkan jarum-jarum yang tadi menempel pada kulit mukanya. Jai Hwe atau At Beng Kwe terbelalak kagum. Tapi di lain saat iblis itu lalu tersenyum lagi. Tapi engka sendiri pun juga jangan buru-buru bergembira pula. Jarum-jarum itu memang tidak bisa melukai kulitmu, tetapi jangan lupa bahwa asap yang menyertai jarum-jarum tadi telah terlanjur mengenai kulit mukamu. Malah kalau tak salah kau juga telah menghisapnya pula. Dan semua itu berarti kau telah terkena racun bunga karangku. Nyawamu tinggal beberapa saat saja lagi, hehehe. Hei, begitukah? Kalau demikian sebelum mati aku harus membunuhmu dahulu. Hahaha pemuda yang kini sudah menyadari betapa dirinya telah kebal racun itu tertawa. Dengan cepat kedua tangannya segera menyerang Jai Hwe atau At Beng Kwe kembali. Tapi sekali ini kawan-kawan iblis cabul tersebut tidak tinggal diam lagi. Begitu melihat Jai Hwe atau At Beng Kwe diserang Chin Yang Kun, Pendekar Li dan Pek Pi Siau Kwe. Cepat-cepat membantunya. Pendekar Li dengan pedang tujuh bintangnya segera menebas lengan Chin Yang Kun, sementara Pek Pi Siau Kwe menusuk ke arah pinggang dan punggung pemuda itu. Kurang ajar. Mengapa kau menyianyikan waktu yang kuberikan kepadamu? Ataukah kau juga ingin mati sekarang saja Chin Yang Kun terpaksa mengurungkan serangannya dan berteriak ke arah Pendekar Li? Sudah ku katakan, tiada gunanya aku membalas dendam tanpa adanya teman-temanku ini. Oleh karena itu engkau saja yang memilih, kau lepaskan saja teman-temanku ini, atau kau bunuh aku sekalian bersama mereka Pendekar Li berteriak pula menyatakan rasa setia kawannya. Seperti juga teman-temannya, Pendekar Li itu juga percaya bahwa Chin Yang Kun tentu akan segera terkena pengaruh racun yang disemburkan oleh Jai Hwe atau At Beng Kwe melalui pipa tembakaunya tadi. Jadi, asal mereka bisa bertahan beberapa saat saja, pemuda itu tentu akan roboh dengan sendirinya. Dengan keyakinan seperti itulah ketiga orang sekawan itu lalu menyerang dan mengeroyok Chin Yang Kun mati-matian. Mereka bertiga berharap bahwa dengan pengerahan tenaga yang berlebihan, pemuda itu akan semakin cepat terpengaruh oleh daya kerja racun batu karang Jai Hwe atau At Beng Kwe. Sebaliknya, desakan dan serangan yang bertubi-tubi dari lawan-lawannya itu membuat Chin Yang Kun semakin menjadi marah bukan main. Pikirannya menjadi gelap, darahnya seolah-olah mau mendidih. Dan akibatnya benar-benar sangat mengiriskan ketiga orang lawannya. Bukan saja racun yang mereka andalkan itu tidak kunjung merobohkan Chin Yang Kun, tapi pengaruh racun yang mereka nanti-nantikan itu seolah-olah memang tidak ada khasiatnya sama sekali. Maka ketiga orang itu mulai menjadi gemetar dan ketakutan. Dengan sekuat tenaga mereka bertahan dan menyerang Chin Yang Kun bersama seluruh kemampuan yang mereka punyai. Pedang tujuh bintangnya pendekar Li itu tampak berkelebatan ke sana kemari, bagaikan biang lala yang menari-nari di angkasa sementara batu permata yang menempel pada batang pedang itu tampak berkeredepan seperti bintang-bintangnya. Sedangkan JHW atau Atbank KWI, meskipun lengan kanannya lumpuh, ternyata juga tidak kalah garangnya. Pipa tembakaunya yang panjang itu tampak melayang-layang pula mencari sasaran. Dan bila sekali waktu pipa yang penuh tembakau menyala itu tertangkap oleh lengan Chin Yang Kun, bunga api akan segera memercik berhamburan kemana-mana. Iblis cabul itu ternyata dapat memainkan senjatanya itu dengan tangan kirinya pula. Dan hebatnya, tangan kiri itu ternyata juga sama tangkasnya dengan tangan kanan. Mungkin cuma pek pisau KWI saja yang daya tempurnya tidak begitu hebat dan garang. Sebagai seorang wanita, gaya ilmu silatnya memang lain sekali bila dibandingkan dengan kedua teman prianya. Gerakan tangan dan tubuhnya tampak halus serta lemah gemulai. Meskipun demikian pengaruh dari serangan-serangannya ternyata juga tidak kalah berbahayanya bila dibandingkan dengan yang lain-lain. Ilmu silat wanita itu ternyata banyak bertumpu pada tipu muslihat dan gerakan-gerakan semu yang mengandung perangkap yang mematikan. Demikianlah, pertempuran satu lawan tiga itu benar-benar sangat seru dan menegangkan. Kamar atau ruangan yang tidak begitu luas itu sudah menjadi porak-poranda serta hancur berantakan. Suara pertempuran tersebut terdengar sampai jauh di luar rumah besar itu, sehingga penduduk yang tinggal di dekat rumah itu pun semakin ketakutan dibuatnya. Ih, ribut benar. Suara apakah itu Kotiang dan Jiuko yang bersembunyi tidak jauh dari rumah itu saling berbisik satu sama lain? Ahaha, apalagi kalau bukan suara para penjahat itu di dalam menghajar si anak pangeran yang mau menyombongkan keberaniannya itu? Huh, kasihan juga anak itu. Dikiranya ia masih mempunyai kekuasaan untuk menakut-nakuti orang seperti dahulu. Sementara itu pertempuran di dalam rumah itu semakin lama semakin sengit juga. Tampaknya ketiga orang itu sudah menyadari bahwa racun yang dilepaskan oleh J.H.W. atau A.B.K.W.I. tadi sudah tidak dapat mereka harapkan lagi. Tampaknya racun itu benar-benar tak berpengaruh apa-apa terhadap lawan mereka yang masih muda itu. Oleh karena itu mereka harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan mereka masing-masing. Dan hal itu memang sungguh-sungguh mereka lakukan. Demi kelangsungan hidup mereka bertiga. Jit Seng Kiam, pedang tujuh bintang, yang berada di tangan pendekar Li itu bergetar dengan hebat seolah-olah sedang digerakkan dalam hembusan badai yang maha dasyat. Ujungnya yang runcing itu bagaikan menyala di dalam keremangan ruangan itu. Sedangkan Hun C.W.E. atau pipa tembakau J.H.W. atau A.B.K.W.I. juga bergerak tak kalah ganasnya dengan pedang itu. Di dalam kegelisahannya iblis cabul itu benar-benar mengeluarkan seluruh kepandainya. Beberapa kali di dalam kesempatan yang baik, pipa tersebut menyemburkan asap ataupun jarum-jarum beracun. Sementara itu, sebagai orang yang berilmu paling rendah, P.P.S.Y.O.K.W.I. juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu pertahanan atau serangan kedua orang kawannya. Dengan pedangnya yang tidak begitu panjang wanita itu selalu mencari lobang kelemahan Shin Yang Kun, sehingga bagaimanapun juga pemuda itu menjadi sibuk pula untuk melayani musuh-musuhnya. Selakanya, Shin Yang Kun sendiri tidak membawa senjata untuk melayani mereka. Sejak dari awal pertempuran pemuda itu cuma mengandalkan kedua belah tangannya saja. Dengan Ho Te Chiang Hoatnya pemuda itu berusaha mencari lobang di antara hujan senjata yang melanda dirinya. Untunglah pemuda itu memiliki Shin Kang yang mahadasyat sehingga bisa untuk melindungi dirinya. Beberapa kali pemuda itu sengaja membiarkan pedang P.P.S.Y.O.K.W.I. menyabet atau menggores tubuhnya, sementara pemuda itu tetap meneruskan serangannya kepada lawannya yang lain. Gila! Pemuda ini tak bisa kulukai dengan pedangku. P.P.S.Y.O.K.W.I. menjerit penasaran. Bocah ini memang telah kerasukan iblis. Racun kupun tak ada yang mempan terhadap tubuhnya J.H.W. atau At-Bang K.W.I. juga berteriak pula. Kalau begitu serang saja bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Atau, tusukan senjata kalian pada jalan darahnya yang penting pendekar Li berseru memperingatkan kawan-kawannya. Baik J.H.W. atau At-Bang K.W.I. dan P.P.S.Y.O.K.W.I. menyaut. Demikianlah, ketiga orang itu lalu menunjukkan serangan mereka ke arah bagian-bagian tubuh Chin Yang Kun yang lemah. Dengan kerjasama yang rapi mereka menyerang ubun-ubun, pelipis, mete, ulu hati dan bagian bawah perut Chin Yang Kun. Dan perubahan itu memang benar-benar menyulitkan Chin Yang Kun. Dengan kedua buah tangan kosongnya pemuda itu tak mungkin bisa melindungi semua tempat-tempat yang berbahaya itu. Kurang ajar. Kalian memang benar-benar membuatku marah. Awai-a-a-as. Chin Yang Kun menggeram keras dan tiba-tiba tubuhnya melesat keluar dari arna pertempuran. Dan selagi lawan-lawannya masih dalam keadaan kaget dan bingung melihat ulahnya, Chin Yang Kun cepat mengerahkan seluruh tenaga sakti Liong Chu Ikangnya, dan bersiap-siap untuk mengeluarkan Kim Cho Ai Hoatnya. Sekejap kemudian terdengar suara desis ular marah dari mulut Chin Yang Kun, dan perlahan-lahan di dalam ruangan itu berhembus udara yang sangat dingin menggigilkan. Tentu saja perubahan udara yang sangat mendadak itu semakin merisaukan dan membingungkan ketiga orang lawan pemuda itu. Apalagi ketika mereka melihat tatapan Matu Chin Yang Kun yang mencorong menakutkan itu, tanpa terasa bulu roma mereka tiba-tiba berdiri. Ketiga-tiganya merasakan firasat yang tidak baik. Dan seperti sudah berunding sebelumnya, ketiga orang itu sama-sama memutuskan untuk cepat-cepat melarikan diri dari pemuda yang sangat mengerikan itu. Dan seperti ada yang memberi komando pula, ketiga-tiganya melesat ke arah pintu keluar dengan berbareng. Berhenti Yei Chin Yang Kun berteriak mengguntur. Pemuda itu melangkah ke depan dengan cepat. Tangan kanannya meluncur ke samping, dan memanjang dua-tiga jengkal jauhnya, untuk memotong iangkah pendekarli dan pek pisiau KWI, sementara lengan kirinya tampak menghantam ke depan, ke arah jai HW atau atbeng KWI yang telah lolos dari jangkauan tangannya. E-e-e-it. Wurz-bla-a-ar. Dengan wajah pucat serta mulut ternganga pendekarli dan pek pisiau KWI terpaksa meloncat mundur kembali. Keduanya menjadi ngeri menyaksikan lengan Chin Yang Kun. Sedangkan J-HW atau atbeng KWI yang merasa telah memperoleh jalan untuk melarikan diri dari ruangan itu, tiba-tiba juga mengumpat dan membalikan tubuhnya kembali. Mendadak saja iblis cabul itu merasakan hembusan angin dingin yang sangat dasyat ke arah punggungnya. Dan ketika ia mengelak ke samping, pintu yang hendak ia terobos tadi tiba-tiba meledak dan runtuh dengan suara hiruk pikuk. Jangan mengharap kalian bisa lolos dari tanganku. Hayo, kita lanjutkan lagi pertempuran kita Chin Yang Kun yang dapat menggagalkan niat ketiga lawannya itu berseru lantang. Perem, perempuan yang, yang kami culik itu berada di, di ruang bawah tanah saking takutnya pek, pisau KWI berkata dengan suara gemetar. Bangsat! Bunuhlah kami kalau mampu pendekar Li menjerit dan menyerang Chin Yang Kun kembali. Betul! Ayoh, kita bertarung lagi JHW atau Atbank KWI yang sudah mulai berputus asa itu menyerang pula tanpa memperhitungkan keselamatan dirinya. Dan pertarungan hidup mati itu pun berlangsung kembali dengan serunya. Sekarang pendekar Li dan JHW atau Atbank KWI bertempur tanpa memperdulikan jiwanya lagi. Melihat jalan untuk meloloskan diri sudah tidak mungkin lagi, mereka benar-benar bertarung untuk mengadu jiwa. Dan sepak terjang mereka memang dasyat bukan main.